Seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sulawesi, SBMPTM Sulawesi. Ini adalah cara atau tutorial pendaftaran calon mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Sulawesi, yang mencakup UMPAR, UMS Rapang, Unimen Nrekang, dan UM Baru. Nah, pertama, Anda masuk di website sbmptmsulawesi.id. Klik Daftar Sekarang atau bisa pilih pojok kanan atas dan pilih Daftar, kemudian isi data diri secara benar dan lengkap. Nama lengkap Nomor KTP harus angka 16 digit. Pastikan email dan nomor handphone, WhatsApp harus aktif dan bisa menerima pesan. Isi sandi baru untuk akun SBMPTM Sulawesi. Isi ulang sandi baru Pilih jenis kelamin Dan klik Daftar, Registrasi berhasil, silakan periksa inbox email Anda. Klik Akvitkan akun calon mahasiswa baru untuk aktifasi akun SBMPTM Sulawesi. Klik Login Masukkan email Dan sandi akun SBMPTM Sulawesi. Ini adalah halaman utama PMB. Ada beberapa langkah yang Anda harus ikuti. Untuk register akun sudah dilewati. Pilih PTM dan Prodi yang diminati, kemudian tempat kuliah yang diinginkan. Silakan menunggu pesan di email Anda, sesuai jam kerja. Silakan membayar dengan menggunakan nomor virtual account yang telah dikirim ke email Anda. Pembayaran virtual account Anda telah selesai. Ganti foto profil Anda dengan pas foto ukuran 3x4 berlatar merah. Tahap selanjutnya mengisi data pribadi, keluarga dan akademik secara lengkap dan benar. Semua yang berwarna merah harus diisi. Jika mahasiswa pindahan silakan diisi. Langkah selanjutnya mengikuti tes online, dengan klik tombol kotak hijau. Masuk dengan menggunakan user dan password berikut. Klik kerjakan. Silakan kerjakan soal tes online, dengan waktu 90 menit. Untuk tombol ragu-ragu dipilih jika jawaban Anda masih ragu-ragu. Dan bisa kembali ke nomor soal yang masih ragu-ragu. Setelah menjawab semua soal, klik selesai tes ujian. Centang jika merasa jawaban Anda semua sudah terisi. Setelah itu kembali ke halaman utaman SBM PTM Sulawesi dan Refresh. Dan akan berubah centang hijau untuk tes. Silakan menunggu pesan konfirmasi dari admin untuk jadwal tes wawancara. Setelah mengerjakan tes online, Anda akan mendapat pesan dari admin SBM PTM untuk tahap selanjutnya yaitu tes wawancara. Setelah mendapat pesan via WhatsApp, admin akan menghubungi Kaprodi untuk melakukan tes wawancara via online baik itu video call, zoom meeting, ataupun Google Meet. Silakan mengikuti proses tes wawancara. Setelah tes wawancara, Kaprodi menginformasikan ke admin bahwa Anda telah mengkuti tes wawancara. Silakan menunggu penetapan dan pengumuman hasil tes di website SBM PTM Sulawesi. Terima kasih.